Sonora FM Rumuh Faisal, ini Kondas Sungsan ini melaksanakan operasi Bina Karuna Musi 2020 Nah, apa itu operasi Bina Karuna Musi 2020 Jadi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat siang pendengar Sonora yang kami cintai dan juga berbahagia pada hari ini, tentunya saya berkata Faisal Madanus dari Satgas Ops Bina Karuna Musi 2020, disini kami akan menerangkan dan juga memberikan himbawan kepada seluruh pendengar yang ada di Sumatera Selatan juga pada Palemang khususnya, jadi Bina Karuna Musi 2020 sendiri, ini adalah Ops Mandiri kewilaihan kepolisian dalam rangka mencegah terjadinya karutlah atau kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan jadi, disini melalui kegiatan kepolisian yang bersifat pencegahan seperti memberikan himbawan, memberikan juga penerangan kepada masyarakat, terus juga untuk menjaga kelestarian hutan juga jadi, opsi ini termasuk dalam mitigasi bencana yaitu serangan kiat yang dilakukan untuk mengurangi resiko apabila terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan karena kita ketahui bahwa beberapa akhir pekan ini masyarakat kan ini di musim kemarau membuka lahan untuk melakukan tanam bibit untuk tumbuhan yang baru seperti itu baik, ini apa sebetulnya maksud dan tujuan diadakannya operasi Bina Karuna ini? maksudnya ini adalah kita ingin memberikan pencegahan atau secara dini supaya masyarakat itu tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan sehingga kita dapat mencegah tujuannya untuk mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan ini kita juga ingin mengetuk kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan jadi seperti itu oke, untuk sasarannya sendiri siapa? sasarannya adalah sebenarnya langsung ke masyarakat sih intinya karena kita ketahui bahwa masyarakat Sumatera Selatan ini sebagian besar adalah petani dan juga mempunyai lahan perkebunan yang sangat luas dan juga banyak jadi mereka dengan cara yang sangat mudah dengan melakukan membuka lahan itu dengan melakukan pembakaran hutan seperti itu kegiatan apa saja yang dilaksanakan? kegiatan yang dilaksanakan ini ada beberapa macam kegiatan yang dilakukan jadi kita melakukan kegiatan yang pertama itu himbawan nah seperti yang kita lakukan di Radio Sonora FM ini ini semacam himbawan kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan terus juga kami mengadakan kegiatan binlu juga langsung berjun kepada masyarakat memberikan secara langsung binlu kepada masyarakat yang ada di Palembang dan sekitarnya terus juga ada pemasangan spanduk juga nih mbak jadi pemasangan spanduk ini juga kami lakukan di beberapa titik di wilayah Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang agar masyarakat bisa membaca secara langsung spanduk yang kita pasang tersebut agar mereka juga sadar bahwa tindakan ini adalah tindakan yang salah dan juga ada juga sebagai pembentukan Satgas seperti Satgas Ops Bina Karuna ini sendiri terus juga kita akan mencari relawan juga relawan api namanya terus juga ada patroli juga terpadu jadi bersama dengan masyarakat terus juga ada babinsa di daerah tersebut untuk melakukan patroli di sekitar wilayah yang mana titik-titik rawan yang ada di wilayah tersebut untuk kita lakukan pencegahan dan juga lakukan himbawan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah tersebut kemudian dimana saja dilaksanakan kalau untuk pelaksanaannya sendiri jadi sejauh ini sudah berjalan di 10 kabupaten yang rawan karutlah seperti Kabupaten Mubah terus juga Mura, Oki, Oku, Muara, Emim terus juga ada di Banyu Asin dan juga pores-pores yang tentu saja rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena kalau untuk di kota Palemang sebenarnya kita untuk lahan hutan dan lahan ini tidak ada sebenarnya Mbaknya tapi di beberapa daerah seperti Oki dan lahan itu sangat rawan sekali jadi kita sangat penting untuk melakukan himbawan seperti ini tapi sebetulnya apa dampak terjadinya kebakaran ini sendiri? dampak yang terjadi itu yang pasti kesehatan untuk masyarakat Mbak ya karena kita ketahui juga pendengar bahwa untuk kesehatan masyarakat ini sangat penting apalagi kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran ini sendiri dapat mengganggu kesehatan untuk pernafasan dan lain-lain dan juga untuk ekonomi juga ini pasti akan terpapar oleh akibat dari kabut lain sendiri sementara untuk ancaman hukuman bagi pelaku pembakar hutan apa? untuk ancaman sendiri ini kita sudah memberikan juga himbawan dan juga binlu ini kepada masyarakat kita menginformasikan apabila melanggar undang-undang ini nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan ini bagi para pelaku dapat terancam hukuman atau dikenakan sanksi penjara itu 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah seperti itu Mbak Baik, Bang Faisal apakah ada pesan untuk masyarakat terkait dengan informasi yang disampaikan hari ini? pesan kami dari kepolisian khususnya Polda Sumatera Selatan ini untuk mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang marilah untuk kita bersama-sama peduli dan sadar betapa pentingnya tentang kebakaran hutan dan lahan ini sendiri dan mengajak untuk seluruh masyarakat untuk tidak melakukan sekecil apapun pembakaran hutan dan lahan karena ini dampaknya akan berdampak kepada diri kita sendiri orang lain dan juga masyarakat luas dan marilah kita untuk bersama-sama mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan dan juga bencana kabut asak 2020 di Sumatera Selatan tidak terjadi seperti itu Baik, terima kasih Berifka Faisal ini terkait dengan informasi diat bina operasi Karuna Musi 2000 Sama-sama semoga sukses ya Mbak ya untuk pendengar Sonora Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton!